Musik Musik Dengan keberadaannya pasar malam atau mingguan di kemujian ini? Alhamdulillah Pak, ini ya ada kemasukan sedikit-sedikit ya buat ekonomi dari Karimung, dari wilayah kemujian lah. Alhamdulillah ini ada kemasukan sedikit-sedikit buat kekolakan anak. Harapannya Pak? Ya harapannya dari kami, dari pedagang, semoga apa itu, kita nanya itu biar lebih bagus lagi dari ini, bagaimana? Sebenarnya gini, itu atas dasar kepedulian Komite Madrasa, atas guru-guru yang bisa dibilang gaji yang tidak sesuai itu, yang dari gaji 30, ada yang 50 perbudaya itu, jadinya dari Komite itu ada inisiatif, bagaimana sih agar supaya kesejahteraan guru itu, ya seenggangganya bisa terbentuk. Maka ada inisiatif untuk membuka pasar malam ini. Dan ada pun pasar malam ini, memang rencana dari awal itu memang untuk mengepot, terutama keagamaan lah, pendidikan masyarakat keagamaan. Jadinya bukan hanya tujuan akhirnya, bukan hanya Madrasa aja, ada DPQ. Jadinya lingkupnya pun lingkup satu desa. Dan dari awal mulanya memang itu dari pengurus, memang iuran, yang memang dari awalnya memang modal iuran untuk bagaimana agar lapangan ini bisa dibuka. Kemudian berjalannya waktu untuk kebutuhan buka pasar malam, untuk bentuk kupik pedagang itu seperti apa. Jadinya ya, kita iuran itu tadi. Kemudian dari fasilitas, memang secara bertahap kita lengkapi, mulai dari MCK, mulai dari air untuk kebutuhan pedagang, terutama untuk air bersih. Ya, memang itu nggak bisa langsung instan. Jadinya prosesnya memang bertahap, ya sedikit demi sedikit, Alhamdulillah untuk saat ini sudah mulai fasilitas itu ada. Jadinya pun, kelanjutannya mudah-mudahan diberikan. Untuk daftar pedagang saat ini sudah ada sekitar 45, Untuk permainan ada 7 permainan yang saat ini sudah mendaftar. Ada pun stun yang ada, ya kurang lebih sekitar 50 stun yang artinya bisa untuk diisi pedagang. Jadi pedagang siapa saja yang boleh ikut? Apakah ada syarat tertentu? Kalau syarat nggak ada, yang penting dia niatnya memang mau pedagang di sini, kita welcome saja. Mulai dari, yang penting itu memang ada niat untuk pedagang di sini, kita nggak ada masalah. Kita nggak memandang itu dari mana, tetap ditadari. Misalkan stun itu. Oke, jadi setiap pedagang harus bayar uang kas dan uang kas itu untuk keperluan Madin ya Pak? Ya, memang pertama untuk perawatan. Perawatan itu apa? Ya, perawatan apa? Dan keperluan listriknya, airnya, dan sisanya itu memang masuk ke Madin. Ya, memang secara tidak langsung memang itu dikumpulkan. Bukan hanya untuk Madin aja, tapi banyak untuk Kesejahteraan Guru. Kesejahteraan Guru. Kesejahteraan Guru. Jawa, alamnya sudah 100% keren ya mas. Jadi ternyata kita nggak perlu ke Bali, atau uang ternyata Jawa Tengah punya alam secantik karimun Jawa. Oke. Ini di Kemojan ya? Malam Mingguan di Kemojan ya? Lagi malam Mingguan sama siang pahak? Sama teman-teman kursus Bahasa Inggris. Oke. Gimana sih dengan adanya Pasar Malam ini loh? Jadi menurut saya Pasar Malam ini menarik gitu ya Jadi yang saya tahu ini satu-satunya kalau Malam ini paling amai gitu Jadi bukan cuma dari anak-anak yang terhibur, dari hiburan-hiburannya Dari sosial saya, dari yang lebih tua juga terhibur semua dari program ini gitu Seterapannya semoga program ini dari sahabat-sahabat penghujan bisa meluas gitu Jadi nggak cuma di kemojan aja, jadi bisa bercontohan gitu Jadi bisa jadi bercontohan untuk daerah lain untuk menciptakan lapangan ya Untuk hiburan, juga lapangan untuk membantu teman-teman UMKM yang juga di sini juga Oke masuk Mbaknya happy nggak malam ini? Happy banget, kalau ditanya happy saya happy banget Nanti Karimun Dan antusiasnya sangat luar biasa Pak ya Alhamdulillah Ini sudah berjalan berapa kali Pak? Sudah berjalan 5 minggu, 6 minggu ini Dan pengunjungan itu dari malah aja sih Pak? Kebanyakan malah dari luar desa kemudian sendiri Pak Kebanyakan dari Karimun Karena saya subway kemarin dari minggu pertama sampai minggu ke-6 ini Itu rata-rata pengunjung mobil itu di atas 30 mobil Rata-rata Motornya Pak? Kalau motor nggak bisa di atas Kalau jumlah pengunjung ya ribuan Pak Alhamdulillah Harapannya Pak terakhir? Harapan ke depan mudah-mudahan tetap bisa berjalan pancar Ya kalau bisa sih untuk fasilitasnya nanti bisa kita siapkan lebih baik lagi Itu harapan kita Terima kasih Pak Oke Mohon dukungannya Halo guys Ah Oh penang Kita sendirian guys Kita sendirian Kita sendirian guys Kita sendirian guys Kita sendirian guys Kita sendirian guys